Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic, sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia air. Pada kesempatan kali ini Mimin akan memaparkan keluarga ikan Mollie, yaitu Sailvin Mollie dengan nama Latin Poesilia Latina yang memiliki dorsal yang menawan. Ikan kecil berbentuk lonjong ini umumnya berwarna abu-abu dengan deretan bintik-bintik yang hampir menyatu sehingga terlihat seperti belang. Jantan memiliki sirip punggung yang membesar, tetapi sebaliknya mereka memiliki sirip kecil pada umumnya, termasuk sirip ekor yang terpotong. Postur mereka yang bagus membantu mereka menarik dari lapisan atas air yang kaya oksigen, memungkinkan mereka untuk berkembang di air berkualitas buruk. Mereka dapat ditemukan di kolam, rawa-rawa, dan bahkan parit pinggir jalan, dan mereka populer di kalangan akuaris, yang telah membiakkan berbagai macam warna di samping ikan ini toleran dan berkelompok. Desailfin molly, dalam banyak varietas warnanya sangat menarik dan bernilai bagi akuaris dan banyak varietas buatan yang dipilih diproduksi dan dijual di toko-toko hewan peliharaan. Populasi molly sirip layar yang muncul secara alami dapat membantu mengendalikan populasi nyamuk dengan memakan larva dan kepompong hama ini. Konservasi spesies ini tidak terdaftar sebagai terancam atau rentan oleh World Conservation Union, IUCN. IUCN adalah serikat global negara, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam kemitraan yang menilai status konservasi spesies. Distribusi geografis, molly sirip layar ditemukan di air asin segar, payau, dan pesisir di habitat dataran rendah pesisir dari Carolina Utara hingga Texas dan Semenanjung Yucatan di Meksiko. Lebih menyukai rawa-rawa, sungai dataran rendah, rawa-rawa, dan muara, molly sailfin sangat umum di Semenanjung Florida. Populasi ikan ini didirikan dan dibentuk di Amerika Serikat bagian barat dan di Hawaii. Sailfin mollis yang diperkenalkan ke California telah menyebabkan penurunan populasi pupis gurun yang terancam punah, Ciprinodon macularius. Habitat, sailfin mollis paling sering ditemukan di perairan dangkal di sepanjang tepi rawa-rawa, sungai dataran rendah, kolam, rawa, muara, dan bahkan badan air sementara seperti parit pinggir jalan. Agregasi kecil hingga besar dari spesies ini paling sering ditemukan di bawah vegetasi terapung atau struktur dekat di dalam air, meminimalkan peluang mereka untuk diamati oleh pemangsa potensial. The sailfin molly adalah spesies yang toleran. Dengan memanfaatkan lapisan tipis air permukaan yang kaya oksigen dengan mulutnya yang terbalik, ikan molly sirip layar mampu bertahan hidup di habitat yang kekurangan oksigen. Spesies riha lain, sailfin molly dapat ditemukan di berbagai lingkungan sawah dan akan berkembang biak di perairan payau. Ciri khas tubuh molly sailfin pada dasarnya lonjong. Kepalanya kecil dan bagian punggungnya rata, dengan mulut kecil yang terbalik. Batang ekor lebar dan sirip ekor besar, bulat, dan terkadang berujung hitam. Sirip perut berasal dari suatu titik di depan sirip punggung. Sirip punggung sangat membesar pada jantan dewasa dan agak membesar pada betina. Ciri yang mencolok dan menarik inilah yang menjadikan spesies ini nama umum yang berlaku. Warna tubuh umumnya berwarna abu-abu muda, meskipun jantan yang berkembang biak mungkin berwarna biru kehijauan. Beberapa baris bintik muncul di sepanjang sisi, punggung, dan sirip punggung. Seringkali bintik-bintik ini menyatu atau sangat dekat satu sama lain, menciptakan tampilan garis-garis. Para akuaris telah mengembangkan banyak variasi warna pada spesies ini, dan memang banyak variasi terjadi secara alami di alam liar, dengan bentuk melanistik dan berbintik-bintik yang diketahui. Gigi mollis, Sailfin memiliki banyak barisan gigi yang sangat kecil. Barisan terluarnya adalah yang terbesar. Ukuran, umur, dan pertumbuhan umur alami dari Sailfin mollis, seperti poesilis kecil lainnya, pendek, terutama dalam kasus jantan, yang mungkin hidup kurang dari satu tahun setelah mencapai kematangan seksual. Tergantung pada kondisi lingkungan, mollis sirip layar dapat berkembang biak dalam waktu kurang dari satu tahun. Sailfin mollis adalah ikan kecil. Pada usia satu tahun, ukuran jantan biasanya berkisar antara 15-51 cm, sedangkan betina dewasa kemungkinan berukuran sekitar 19-53 cm. Ukuran jantan dewasa berkorelasi langsung dengan kepadatan kelompoknya. Semakin besar populasi, semakin kecil ukuran rata-rata jantan. Ukuran maksimum yang tercatat untuk spesies ini adalah 150 mm. Kebiasaan makanan, Sailfin mollis makan terutama pada alga dan bahan tanaman lainnya, meskipun mereka akan mengkonsumsi sejumlah invertebrata air termasuk larva nyamuk. Reproduksi, mollis sirip layar betina cenderung lebih besar daripada jantan, perbedaan yang khas dari poesiliide. Jantan menunjukkan sirip punggung yang besar dan berwarna-warni selain sirip ekor yang berwarna-warni dan fitur seksual sekunder yang mencolok ini berperan dalam pilihan pasangan betina. Fertilisasi bersifat internal dan dilakukan melalui elemen sirip yang sangat dimodifikasi di dalam sirip dubur jantan yang membentuk struktur yang dikenal sebagai gonopodium. Sailfin mollis menghasilkan 10-140 anak muda hidup, tergantung pada kematangan dan ukuran, dan betina dapat menyimpan sperma lama setelah kematian pasangan mereka yang relatif berumur pendek. Masa kehamilan untuk spesies ini kira-kira 3-4 minggu, tergantung pada suhu, dan seekor betina tunggal dapat melahirkan beberapa kali sepanjang tahun. Pemangsa, Molly Sailfin berukuran kecil, banyak anggota ujung bawah rantai makanan. Dengan demikian mereka menjadi mangsa banyak hewan termasuk serangga air, ikan lain, reptil dan amfibi, burung dan mamalia. Contoh spesifik dari makhluk tersebut termasuk, kutu air raksasa, belostomatidae, bas mulut besar, mikropterus salmoides, buaya amerika, aligator misisipiensis, katak, rana keitsbeiana, kuntul salju, egretatula, dan rakun, prosyon lotor. Parasit rematoda haploplorid, sacocoleoides sogandaresi adalah parasit yang diketahui dari Sailfin molly. Taksonomi, Desailfin molly awalnya digambarkan pada tahun 1821 sebagai molly enesia latipina oleh naturalis Charles Alexandre Lesur Lesueur. Sering dicatat sebagai salah satu dari sejumlah orang yang berperan dalam pendirian pemukiman eksperimental terkenal di New Harmony, Indiana selama tahun 1820-an. Lesueur mendasarkan deskripsinya tentang molly sirip layar pada spesimen dari kolam air tawar di sekitar New Orleans, Louisiana. Namun, Lesueur menggambarkan koleksi lain dari molly sirip layar sebagai molly enesia multilineata pada tahun 1821, tahun yang sama di mana ia menggambarkan M. Latipina. Konflik ini menimbulkan kebingungan dan akhirnya mengharuskan adanya keputusan dari International Commission on Zone. Geological Nomen Celacar, ICZN. Pada tahun 1959, ICZN mengutamakan nama molly enesia latipina Lesueur 1821. Dengan demikian menurunkan molly enesia ke sinonim poesilia. Oleh karena itu, binomial yang tepat untuk Syilfin molly adalah Poesilia Latipina, Lesueur 1821. Demikian ulasan tentang Syilfin molly dengan nama latin Poesilia Latina yang ditulis oleh Robert H. Robbins. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!